selamat datang kembali dalam program renungan pagi spiritual life saudara perenungan kita hari ini akan terambil dari masmur pasal 77 ayat 1-16 dengan judul perikop perbuatan Allah di masa lampau demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut Yedutum Masmur Asaf aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu jiwaku enggan dihiburkan apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang apabila aku merenung makin lemah lesulah semangatku engkau membuat mataku tetap terbuka aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakalah tahun-tahun zaman dahulu aku ingat aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku aku merenung dan rohku mencari-cari untuk selamanya kah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi sudah lenyap kah untuk seterusnya kasih setianya telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya kah rahmatnya karena murkanya maka kataku inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakalah aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu ya Allah jalanmu adalah kudus Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami engkau lah Allah yang melakukan keajaiban engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu Beni Yaakub dan Bani Yusuf saudara perenungan kita pagi ini berjudul kasih setia Allah saudara gaya penulisan dalam perikop yang baru saja kita baca ini sama dengan masmur yang lainnya juga yaitu dimulai dengan keluhan-keluhan kemudian diakhiri dengan dorongan-dorongan yang membangkitkan pengharapan di dalam Allah nah di awal perikop pemasmur menceritakan bahwa ia sedang mengalami kesulitan yang hebat dan dia tidak sanggup menghadapinya oleh sebab itu dia berseru memohon pertolongan Allah kesulitan yang dia hadapi itu membuatnya mempertanyakan kasih Allah hal ini juga mengakibatkan dia tergoda untuk tidak lagi mengharapkan pertolongan Allah dan kemudian dia mengajukan pertanyaan apakah sudah lenyap untuk seterusnya kasih setianya kita tadi baca di ayat 8 dan 9 nah lalu sikap seperti apa yang dipilih oleh pemasmur ketika dia menghadapi dilema ini di ayat 12 sampai 13 pemasmur memilih untuk tetap mempercayai kasih setia Allah bagi umatnya dia kembali mengingat dan merenungkan kebaikan yang Allah lakukan atas bangsa Israel nenek moyangnya Allah dengan ajaib telah menyatakan pertolongannya untuk umat Israel dengan cara mengalahkan musuh mereka dan lain sebagainya nah hal ini memberikan kekuatan dan membesarkan hati pemasmur untuk tetap berharap kepada kesetiaan Allah meskipun mungkin saat itu dia belum memperoleh jalan keluar untuk masalah yang dia hadapi bahkan ketika jalan-jalan Allah juga tidak dapat dia pahami sekalipun tetapi pemasmur tetap percaya bahwa Allah yang akan menuntun umatnya menghadapi semuanya itu sodara yang terkasih jika kita merenungkan apa yang sudah kita alami selama tahun ini maka kita akan melihat bahwa semua hal dengan cepat dapat berubah ada kalanya kita mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita tapi seringkali kita juga mengalami kesulitan sampai-sampai kita berpikir apakah Tuhan berhenti menolong kita tapi apapun yang kita alami mari kita memilih untuk tetap mempercayai Allah dalam segala keadaan karena seperti yang pemasmur katakan bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah berubah sampai kapanpun mari kita meminta kekuatan dari roh kudus agar kita tetap mampu mempercayai Allah dalam segala situasi hidup kita sodara demikian firman Tuhan mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar sodara peristiwa apasajakah yang sodara alami di tahun 2022 ini apakah di tengah semua suka dan duka yang sodara hadapi sodara tetap dapat melihat kasih setia Allah di dalamnya sodara mari bersyukur untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup sodara di tahun ini baik itu suka maupun duka dan mari bersyukur karena dibalik semua peristiwa itu Allah tidak pernah meninggalkan kita dan kasih setianya tidak pernah berubah demikian firman Tuhan mari kita berdoa ya Allah Bapak kami kami mengucap syukur untuk penyertaan pertolongan Tuhan dalam istirahat malam kami terima kasih untuk hari ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik dan sehat Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman mu yang mengingatkan kepada setia kami bahwa apapun yang kami alami sepanjang tahun ini kami mau tetap bersyukur karena kami tetap dapat melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami dan kami tetap melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami kami percaya itu juga yang akan kami alami di tahun-tahun ke depan ya Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini dalam tangan kuasa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin demikian rendungan kita selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati